Perayawan Lewo Jilid 19 Melihat bentuk senjata patra bangsa yang aneh itu, banyak di antara mereka yang hadir belum pernah mengenalnya, maka Sung Sang sudah tertawa. Katanya, ahaha, saudara menambah pengalaman saya, akan tetapi... Sarining Sih bukan tertarik kepada senjata gayung itu. Gadis ini hanya tertarik kepada pakaian patra bangsa, yang banyak sakunya itu. Namun demikian gadisi ini bukan senang melihat itu. Melainkan merasa seba. Orang toh dapat menyimpan senjata rahasia itu dalam kantong, dan tidak perlu membuat saku pada pakaian. Apakah dengan pakaian ini tidak berarti bahwa sesungguhnya keluarga patra bangsa ini, termasuk keluarga yang sombong dan congkak? Sebab dengan saku-saku itu, berarti memamerkan kepada orang lain. Namun patra bangsa tidak peduli dengan pendapat dan pandangan orang. Begitu berada di gelanggang dan berhadapan dengan Sung Sang, sudah menyerang dengan senjatanya masing-masing menyambar-nyambar titik. Namun demikian dalam gebrakan pertama ini belum seorang pun melepaskan senjata rahasia. Setelah berkelahi belasan jurus lamanya barulah patra bangsa beraksi dengan senjata rahasia. Awas pisau peringatan dari mulut patra bangsa ini, menunjukkan bahwa ia memang seorang yang jujur. Dengan demikian memberi kesempatan kepada lawan untuk siap-siaga. Atas serangan ini, Sung Sang berkelit. Awas, panah tangan teriak patra bangsa lagi, untuk memperingatkan. Menyusul batu dua macam senjata menyambar hampir berbareng. Namun untung Sung Sang awas sekali, tanpa kesulitan sudah dapat menyelamatkan diri. Biji salat menyerang pundak kiri. Golok terbang menyerang lutut teriak patra bangsa lagi memberi peringatan. Dan oleh peringatan patra bangsa sebelum melepaskan senjata rahasia ini, maka siang-siang Sung Sang sudah dapat menjaga diri dan berkelit. Walaupun titik sarining sih merasa sebal dengan saku-saku senjata rahasia yang memenuhi celana dan baju, diam-diam sekarang gadis ini merasa kagum. Walaupun agak congkak tetapi orang ini jujur dan baik hati. Sebelum menyerang sudah memperingatkan lawan lebih dahulu. Ternyata bukan titik sarining sih seorang. Yang hadir pun banyak yang mengangguk-angguk dan memuji sikap jujur patra bangsa. Akan tetapi makin lama teriakan patra bangsa itu makin cepat dan saling susul sesuai dengan senjata rahasia yang mulai beterbangan lepas dari tangan. Bukan melulu makin cepat, tetapi jumlahnya pun makin lama menjadi semakin banyak. Setelah sambaran senjata rahasia itu seperti jatuhnya air hujan, banyak kali teriakannya sudah tidak cocok dengan sambaran senjatanya. Buktinya patra bangsa memperingatkan supaya awas dan menjaga matuk kiri. Namun nyatanya senjata rahasia itu menyambar ke arah dada. Oleh serangan senjata rahasia yang seperti hujan ini, makin lama sung sang menjadi bingung juga dan kerepotan. Apapula setelah teriakan orang itu tidak cocok dengan sambaran senjatanya. Memang ada kalanya peringatan itu sesuai dengan sasaran yang diincar. Akan tetapi yang cocok dengan peringatan itu hanya satu lawan tujuh. Maka walaupun sung sang berilmu tinggi dan sudah terlatih mendengarkan senjata rahasia, tidak urung merasa gentar juga. Senjata rahasia keluarga patra bangsa itu memang amat hebat, puji keratua Sugriwo. Berteriak sambil menyambitkan senjata rahasia ini, membuktikan bahwa dia harus berlatih belasan tahun lamanya, tetapi dia licik, celah pemuda yang duduk di dekatnya. Teriakannya yang tidak cocok dengan sasarannya itu membuktikan, bahwa dia sengaja membuat lawan bingung. Apakah care seperti itu bisa dipuji kalau Sugriwo dengan kemenakannya lebih tertarik kepada senjata rahasia yang dilepaskan oleh patra bangsa, sebaliknya damayanti lain. Yang ia perhatikan adalah sung sang. Mengapa diserang seperti hujan itu, sung sang belum juga membalas dengan serangan senjata rahasia. Karena heran ia sudah menggumam, hem, mengapa sang sang buono belum melepaskan senjata jarumnya? Kalau dia tidak segera membalas serangan itu, kiranya dia akan kalah oleh patra bangsa. Huh, mungkin sekali orang itu sedang mengatur siasatnya yang keji sambut titik sarining sih yang benci. Dan agaknya pula jarum persediaannya tidak berjumlah banyak, maka perlu menghemat. Dia baru akan melepaskan jarum sesudah memperoleh kesempatan baik, sehingga tidak gagal lagi. Bukankah sejak tadi, dia cukup hanya menggunakan sebatang jarum untuk mengalahkan lawan setelah senjata rahasia dari patra bangsa menyambar-nyambar seperti hujan, maka mereka yang duduknya dekat dengan gelanggang harus hawas dan waspada. Sebab sedikit saja lengah, senjata rahasia itu menyambar dan mengenakan tubuhnya. Demikian pula para pengawal sekarang menjadi sibuk. Mereka harus dalam keadaan siaga untuk melindungi keselamatan Pangeran Kajoran. Walaupun sesungguhnya, Pangeran Kajoran sendiri seorang tokoh sakti. Di samping mereka harus melindungi dari sambaran senjata rahasia patra bangsa itu, mereka pun harus waspada menyelidik sekitarnya. Sebab siapa tahu apabila keadaan ini dipergunakan oleh orang yang sengaja mengacau. Makin lama teriakan patra bangsa itu makin cepat sekali berbareng dengan sambaran senjata rahasia. Sedang sungsang selalu repot dalam usahanya menyelamatkan diri. Huh menyebalkan gerutu damayanti tiba-tiba. Titik, aku ingin main-main dengan orang itu dengan apa? Titik sarining si heran. Engkau kan tahu sendiri belati menyambar pundak kanan teriak patra bangsa. Dan teriakan ini disambut oleh teriakan damayanti, suaranya dibikin besar mirip dengan suara patra bangsa. Onde-onde menyambar mulutmu hampir berbareng dengan teriakannya itu, damayanti sudah menyambitkan benda bulat sebesar kelereng. Dan mendengar teriakan ini, mereka yang mendengar tak kuasa menahan ketawanya, merasa geli. Dalam perjamuan ini tidak dihidangkan onde-onde. Lalu dari manakah orang itu memperoleh onde-onde? Akan tetapi patra bangsa adalah seorang ahli dalam bidang senjata rahasia. Walaupun dalam keadaan sibuk, sambaran senjata rahasia itu tidak terlepas dari pandang matanya. Begitu senjata rahasia menyambar, ia segera menggunakan gayungnya untuk menangkap senjata rahasia itu. Tar suara ledakan terdengar. Patra bangsa melompat saking kaget demikian pula orang yang hadir. Dan sesudah terjadi ledakan itu, maka bau belerang segera menyambar memenuhi ruangan. Sekarang orang baru sadar, bahwa ledakan tadi bukanlah ledakan senjata api. Tetapi hanyalah ledakan dari petasan. Maka kalau tadi orang terkejut, sekarang mereka menjadi gembira dan bersorak. Mereka bukan menjadi marah, sebab orang menduga bahwa yang melemparkan petasan itu untuk main-main saja. Tetapi bagaimanapun patra bangsa marah diserang dengan petasan ini, dan merasa terhina juga. Akan tetapi karena saat sekarang ini ia sedang memusatkan perhatian untuk menjaga datangnya serangan balasan dengan jarum, maka patra bangsa tidak berani memecah perhatian. Malah kemudian timbulah dugaan patra bangsa, bahwa orang yang melemparkan petasan itu tentu salah seorang teman Sungsang Buwono. Namun sekalipun ia tidak berani memecah perhatian, mulutnya sudah mencaci saking gemas, binatang busuk. Siapa berani melempar petasan pada aku? Jika berani jangan bersembunyi, dan hadapilah aku secara jantan atas caci maki patra bangsa ini, Damayanti bangkit berdiri sambil ketawa cekikikan. Metus semua orang terbelalak ketika mengetahui, bahwa pelempar petasan itu seorang nenek yang tubuhnya bongkok, sedang wajahnya pun buruk. Setelah ketawa cekikikan sebentar, nenek ini mengambil lagi sebuah petasan, disulutkan ke api dan dilemparkan ke arah patra bangsa lagi. Nih, terimalah lemper untuk pengisi perutmu petasan yang sumbunya sudah terbakar itu segera menyambar ke arah leher patra bangsa. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini tidak seorang pun penasaran, malah pada tertawa dan bersorak-sorak. Akan tetapi kali ini patra bangsa tidak mau lagi menangkap dengan gayungnya. Untuk apa menangkap petasan itu? Maka untuk menghalau petasan yang dilemparkan orang, ia sudah melepaskan biji salak dari kayu sana keling. Ketika benda ini membentur dengan petasan, maka petasan itu meledak di udara. Untuk ketiga kalinya Damayanti melemparkan petasan lagi sambil berteriak, awasi paku terbang menghantam batok kepalamu tanda seru. Tetapi lagi-lagi patra bangsa menyambut sambitan petasan itu dengan senjata rahasia, sehingga petasan itu meledak di udara. Adipati Mandurorejo yang memimpin pertandingan ini pun geli. Namun demikiannya tidak dapat membiarkan orang mengacau sesuka hati. Maka masih sambil tertawa, ia sudah membentak nyaring. Hai! Jangan engkau mengganggu orang yang sedang bertanding ternyata petasan tadi meledak tepat di atas meja di mana cangkir-cangkir emas itu berada. Khawatir kalau cangkir-cangkir itu menjadi rusak, maka Adipati Mandurorejo segera menugaskan dua orang untuk mengawal keselamatannya. Damayanti kembali duduk di kursinya sambil masih ketawa cekikikan geli. Titik Sarining Sih merasa heran atas tingkah Damayanti ini dan merasa kurang senang pula Sung Sang adalah musuh besarnya. Tetapi mengapa Damayanti sekarang ini, malah membantu Sung Sang dari serangan senjata rahasia patra bangsa? Karena merasa heran dan tidak mengerti, gadis ini tidak kuasa menahan mulutnya. Tanyanya, Mbakiu apakah maksudmu yang sebenarnya? Bukankah engkau pun tahu bahwa Sung Sang itu musuh besarku Damayanti masih sambil tertawa, menjawab. Engkau tak tahu, tak heran engkau menjelah apa yang aku lakukan. Akan tetapi nanti engkau pun akan tahu sendiri kegunaan dari petasan yang aku lemarkan tadi, jelaskan sekarang, titik Sarining Sih mendesak. Tanpa penjelasan pun engkau akan tahu setelah tiba waktunya, sementara itu, karena merasa dipermainkan dan menjadi buah tertawaan orang, patra bangsa menjadi gusar dan malu. Untuk mengembalikan kehormatannya di mati orang banyak ini, tak ada jalan lain kecuali harus dapat merobohkan lawan secepatnya. Maka dalam menyambitkan senjata rahasia itu, kali ini semakin menjadi cepat seperti hujan serangan senjata rahasia yang tak kunjung berhenti ini, bagaimanapun membuat Sung Sang makin menjadi repot. Mendadak Sung Sang menarik sesuatu dari hulu tongkat. Dan melihat ini patra bangsa melompat mundur, karena menduga Sung Sang tentu melepaskan senjata jarumnya. Akan tetapi ternyata dugaan patra bangsa itu keliru. Sung Sang tidak melepaskan jarum, melainkan sedang menarik benda yang disembunyikan pada hulu tongkat. Ketika tongkat baja itu dikibaskan, ternyata benda tersebut berkembang serupa dengan payung. Inilah sebuah perisai yang lemas dan tipis, entah terbuat dari bahan apa. Sekarang dengan tongkat dan perisai itu, kerepotan Sung Sang berkurang dalam menghalau hujan senjata rahasia. Dan hebatnya pula, perisai yang lemas dan tipis itu tidak mempain oleh senjata rahasia yang menerjang datang. Melihat bahwa dalam tongkat Sung Sang terdapat semacam perisai yang tipis dan lemas. Titik Sarining Sih yang menjadi musuh besarnya sadar dan mengerti bahwa tongkat baja itu, diperlengkapi dengan alat rahasia. Jadi kiranya jelas bahwa jarum-jarum itu disimpan pula dalam tongkat. Sekali alatnya dipijat, jarum itu akan segera menyambar musuh tanpa disadari orang yang diserang. Memperoleh pikiran demikian, gadis ini merasa dapat menjawab teka-teki yang sejak tadi memenuhi rongga benaknya. Hem manusia busuk cacinya dalam hati. Kiranya engkau tak merasa aman apabila tidak menggunakan akal curang. Hem, sesudah aku tahu rahasianya, Sang kamu apakah aku takut setelah sekarang bersenjata tongkat dan perisai, maka Sung Sang mengganti siasat perlawanannya sambil mundur. Akan tetapi mundurnya ini bukan sembelarang mundur. Mundurnya menuju ke meja yang di atasnya tersedia cangkir emas. Yang terjadi kemudian sungguh aneh dan membuat orang keheranan. Secara tiba-tiba orang mendengar suara teriakan patra bangsa yang kesakitan. Sebaliknya Sung Sang ketawa bekak-kakan gembira sekali. Ternyata patra bangsa sekarang telah terluka pada bagian kempungannya. Untuk menahan rasa sakit, patra bangsa memegang kempungan yang terluka. Namun demikian orang ini terhuyung beberapa langkah, lalu jatuh terduduk di atas lantai. Sementara itu dengan wajah yang berseri, Sung Sang sudah melangkah kembali ke kursinya. Dua orang pengawal segera maju untuk menolong patra bangsa. Dan sambil menahan sakit, patra bangsa sudah mencabut jarum yang menancap pada kempungannya itu. Kalau hanya menancap pada daging saja, patra bangsa takkan menderita seperti itu. Tetapi jarum itu menancap tepat pada urat darah yang penting, sehingga sekalipun hanya terluka oleh jarum, patra bangsa menderita luka yang tidak enteng. Hanya dengan dipapah oleh dua pengawal itu saja, patra bangsa dapat meninggalkan gelanggang dan menderita kekalahan. Mendadak terdengar suara selah kencana yang nadanya dingin dan mengejek, Huh, orang yang berani melukai orang secara gelap, adalah pengecut tidak tahu malu Sung Sang memalingkan muka ke arah selah kencana. Tanyanya, akukah yang tuan maksudkan itu? Aku mengatakan, bahwa seorang yang menggunakan senjata rahasia secara gelap adalah pengecut tidak tahu malu jawab selah kencana. Sebab laki-laki gagah hanya sedia bertindak terang-terangan, tiba-tiba saja Sung Sang bangkit dari kursinya. Bentak Sung Sang, apakah yang sudah aku lakukan tidak terang-terangan? Bukankah engkau pun mendengar pula bahwa pertandingan tadi, memilih Kera menggunakan senjata rahasia? Apakah masih kurang jelas selah kencana terbakar kemarahannya? Katanya kaku, kalau begitu apakah tuan Sang Sang Buono ingin mencoba aku nama tuan selah kencana menggetarkan jagat? Manakah aku berani kurang ajar sahut Sung Sang? Tetapi, apakah saudara patra bangsa itu masih sahabat tuan walaupun bukan sahabat erat, tetapi antara aku dengan keluarganya mempunyai hubungan cukup erat? Kalau demikian, biarlah aku menyerahkan jiwaku yang rendah ini untuk melayani tuan, kata Sung Sang menjadi marah. Dan untuk Kera pertandingannya, saya serahkan kepada kehendak tuan, namun sebelum dua orang itu terlanjur bergebrak, Adipati Mandurorejo sudah melerai. Kemudian sambil menghampiri selah kencana, ia berkata, hari ini saudara selah kencana bertindak sebagai wasit pertandingan. Maka tentu saja tiada hak untuk bertanding. Tetapi jika saudara merasa kaku dan ingin melemaskan otot, beberapa hari lagi saudara dapat hadir di rumahku. Aku akan menyelenggarakan pertemuan dengan beberapa orang sahabat, terima kasih atas perhatian gusti kepada hamba, sahut selah kencana. Kemudian ia memalingkan muka ke arah Sung Sang dan mendelik. Nyatalah bahwa orang ini masih marah. Dan sesudah itu ia mengangkat kursi itu yang tadi diduduki, dipindahkan ke bagian lain. Dengan demikian jelas, bahwa orang ini tidak mau lagi duduk berdekatan dengan Sung Sang. Tetapi tiba-tiba terdengarlah suara sorak beberapa orang yang memuji dan kagum. Orang-orang yang tidak mengerti sebabnya, pada berdiri untuk dapat melihat. Setelah tahu, mereka pun ikut bertepuk tangan memuji. Apa yang terjadi? Pada bekas kursi di mana tadi diduduki oleh selah kencana, sekarang tampak adanya empat buah lubang. Kiranya di saat mau mengangkat kursi tadi, dalam marahnya selah kencana telah menekan lebih dahulu. Dengan terdapatnya bekas kaki kursi itu, tentu saja semua orang tahu bahwa selah kencana telah memamerkan ketinggian tenaga dalam. Sung Sang tertawa dingin. Katanya dengan nada mengejek, ya, ketinggian ilmu Tuan selah kencana memang sulit diukur sampai di mana tingginya. Walaupun aku harus berlatih 20 tahun lagi kiranya aku takkan mampu menjajarinya. Akan tetapi bagaimanapun di dunia ini yang tinggi ada yang lebih tinggi lagi. Maka bagi orang-orang sakti, apa yang sudah dipamerkan itu, bukanlah hal yang luar biasa. Benar, sahut selah kencana, di mata para sakti kepandayan seperti itu memang tidak ada harganya. Hem, tetapi tidak apa. Bagaiku asal sudah dapat menang melawan Tuan Sang Sang Buono, aku sudah merasa puas sekali. Sudahlah jangan kalian terus bercekcok teriak Adipati Mandurorejo dalam usahanya melerai. Sekarang Fajar sudah tiba. Sampai sekarang kursi belum juga penuh dan masih terdapat sisanya. Apabila malam ini semua cangkir emas sudah ada pemiliknya, maka besok pagi pertemuan ini kita tunda untuk mengasuh. Kemudian malam hari kita lanjutkan, untuk menentukan siapa-siapa yang berhak atas cangkir perak, Adipati Mandurorejo berhenti sejenak sambil melayangkan pandang matanya ke sekeliling. Kemudian ia berteriak lagi, siapa lagi yang masih ingin menantang Saudara Sang Sang Buono. Jika memang tak ada lagi, maka Saudara Sang Sang Buono berhak memiliki sebuah cangkir emas, tahan tiba-tiba terdengar teriakan orang. Aku ingin mencoba kepandayan Tuan Sang Sang Buono belum juga lenyap suara teriakan itu, muncullah seorang perempuan wajah buruk menuju gelanggang. Terdengar beberapa orang bersuara heran. Akan tetapi Adipati Mandurorejo sudah berteriak, inilah Nona Pitasari, Ketua Perguruan Karimun Jawa mendengar pengumuman Adipati Mandurorejo ini, titik sarining sih melengah sendiri. Siapakah yang sudah mendaftarkan namanya dengan nama Pitasari, dan kedudukannya sebagai Ketua Perguruan Karimun Jawa? Akan tetapi karena ia pun menyadari bahwa orang yang berhak hadir dan bertanding di tempat ini hanya seorang ketua perguruan maka titik sarining sih tidak membantah. Hanya saja dalam hatinya menduga-duga, mungkinkah Damayanti yang sudah mendaftarkan namanya pada Adipati Mandurorejo? Sung Sang mengamati titik sarining sih penuh perhatian, di samping curiga. Ia masih ingat kepada gadis wajah buruk, tetapi ternyata merupakan penyamaran titik sarining sih, yang sudah menyebabkan dirinya melarikan diri dari Jepara Akan tetapi setelah mengamati, Sung Sang menjadi lega. Sebab walaupun wajah perempuan ini sama buruknya dengan gadis yang menghancurkan rumah tangganya, namun warna rambut gadis ini berbeda. Gadis ini rambutnya berwarna merah. Tentunya bukan titik sarining sih. Ayah, Nona ingin melawan aku? Terus terang saja aku tidak pernah berkelahi dengan perempuan, Sung Sang berkata. Akan tetapi karena di tempat ini pertandingan menentukan kedudukan, maka walaupun terpaksa aku akan melayani juga. Lalu senjata apakah yang akan Nona gunakan melawan aku sulit dikatakan, sahut titik sarining sih. Namun katakan dahulu, senjata apakah yang kau pergunakan waktu membinasakan keluarga Rejo Semi di Jepara mendengar sini, Sung Sang kaget setengah mati seperti disambar halilintar. Sambil memegang tongkatnya erat-erat, ia hanya dapat mengucapkan, kau-kau, dan sebelum Sung Sang dapat meneruskan ucapannya, seperti kilat cepatnya titik sirining sih sudah melesat ke arah sampur cinde. Gerakan tangan gadis ini laksana gerakan tangan pencopet. Tau-tau golok pusaka Sumpur Cinde sudah berhasil diambil. Dan di lain saat, sebelum pemiliknya sadar, titik sarining sih sudah menggunakan golok pusaka itu untuk membacok tongkat Sung Sang. Terang. 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 Terang sebelum Sung Sang sadar apa yang terjadi, tongkatnya sudah terpotong menjadi empat. Sekarang baru sadarlah Sung Sang, bahwa dirinya berhadapan dengan titik sarining sih, gadis yang amat ditakuti. Dalam kagetnya Sung Sang sudah melompat mundur beberapa meter jauhnya. Mendadak terdengar suara pengumuman dari Adipati Mandurorjo. Seorang ketua perguruan gabungan dari lima perguruan datang ulam sari alias titik sarining sih kaget. Sebab gadis ini segera menduga, tentu yang disebut sebagai ketua lima perguruan itu, adalah keboh kuning yang sejak tadi memang ia harapkan. Maka ia memalingkan mukanya ke pintu masuk. Dan ternyata dugaannya benar. Seorang laki-laki muda berbaju kuning tengah masuk ke pendapa ini dengan langkah yang gagah. Akan tetapi di saat perhatiannya tertuju kepada keboh kuning ini, mendadak titik sarining sih merasa bahwa punggungnya sakit bukan main, pada dua tempat. Ia berusaha bertahan, akan tetapi tubuhnya bergoyang-goyang dan kemudian roboh di lantai. Tahan bentak keboh kuning sambil melompat kemudian melindungi tubuh titik sarining sih yang tiba-tiba roboh. Di saat itu seorang nenek bongkok sudah melompat dan menolong kepada titik sarining sih. Damayanti yang menyamar sebagai nenek bongkok cepat memberi pertolongan, mencabut dua batang jarum yang menancap tepat pada urat darah di punggung. Tetapi ketika itu keboh kuning menghampiri sambil berbisik. Jarum itu tidak beracun, kau tak perlu khawatir, kau, kau, titik sarining sih tergagap dan kaget. Sudahlah, maafkan aku, karena titik sarining sih sudah roboh sebelum mulai bertanding melawan Sung Sang, maka Adipati Manduro Rejo segera berteriak, siapa lagi yang mau maju dan menantang saudara Sung Sang Buono. Ia mengulang tiga kali, tetapi tiada orang yang berteriak dan maju menantang. Maka akhirnya Adipati Manduro Rejo memberi laporan kepada pangeran Kajoran. Dan pangeran ini kemudian setuju untuk menutup pertandingan ini justru sudah pagi hari. Adipati Manduro Rejo segera mempersilahkan kepada orang-orang yang berhak atas cangkir mas itu, untuk menyimpannya. Dan mereka pun tanpa sungkan-sungkan lagi sudah menyambar cangkir mas yang tersedia pada meja di depannya. Akan tetapi di saat mereka mengangkat cangkir itu, mereka kaget. Ternyata cangkir-cangkir itu panas sekali seperti memegang bara api. Saking tak kuasa lagi bertahan atas panasnya cangkir tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara terang-terang-terang yang berturut-turut, dan semua cangkir mas itu terbanting di lantai. Akibatnya pula, semua cangkir itu sudah menjadi rusak mendengar suara ini semua orang kaget dan memalingkan muka ke arah mereka yang mempunyai hak cangkir mas. Kemudian mereka pun melihat bahwa jari tangan mereka yang tadi memegang cangkir itu, sekarang sudah bengkak. Dan dalam usahanya mengurangi rasa sakit dan panas, mereka mengusap-usapkan ke pakaian masing-masing. Akan tetapi Hesti Wiro yang merasa hampir tak tahan merasakan panas pada jari tangannya sudah memasukkan jari tangan itu ke dalam mulut. Dan akibatnya, Hesti Wiro berteriak kesakitan sambil lidahnya dikeluarkan dari mulut. Semua orang merasa heran dengan terjadinya peristiwa ini. Akibat apakah semua cangkir mas itu berubah menjadi panas seperti bara api? Malah titik sari ningsih yang sekarang sudah dapat duduk kembali tak habis rasa herannya. Mbak Yu, mengapa mereka kepanasan tanyanya kepada Damayanti? Apakah cangkir-cangkir itu diberi racun oleh tali wangke hei-hai-hik? Bukan dia, sahut Damayanti sambil cekikikan. Tetapi aku, kau titik sari ningsih terbelalak kaget dan tak percaya. Ya, akulah yang melakukan sahut Damayanti. Panasnya cangkir-cangkir itu adalah akibat meledaknya petasan yang tadi aku lemparkan. Justeru dalam petasan itu terdapat racun yang hebat sekali, dan dapat membuat logam panas. Hahaha, kalau begitu, engkau pun seorang ahli racun semua ilmu tidak satupun yang jelek. Ilmu semuanya baik, dan manusia sendiri itulah yang busuk. Orang mengerti segala macam racun asal tidak dipergunakan mencelakakan manusia lain itu namanya berguna. Justeru dengan ilmu yang dimiliki itu, kemudian dapat memberi pertolongan kepada orang yang keracunan. Jadi ilmu tentang racun itu sebenarnya merupakan ilmu yang baik pula, dan baik buruknya tentang racun ditentukan oleh tingkah laku manusia itu sendiri, titik sari ningsih mengangguk-angguk. Ia sudah pernah mendengar cerita tentang catatan ilmu peninggalan Ranggalawe, yang sekarang berada dalam tangan Adipati Surabaya. Dalam catatan itu disamping membicarakan ilmu tata kelahi yang lurus bersih, juga terdapat pula tentang ilmu tata kelahi yang sesat dan jahat. Demikian pula tentang macam-macam racun. Itulah sebabnya seperti yang sudah diceritakan dalam buku kisah si pedang buntung maupun ratuan dan sari, Rara Intan menguasai ilmu yang berbau sesat. Sesudah memberi keterangan ini, tiba-tiba titik sari ningsih heran ketika melihat damai yanti merokok. Nenek buruk dan bongko itu mengisap tembakau menggunakan pipa dan asapnya mengepul terus-menerus. Setiap kali tembakau itu habis segera diisi lagi yang baru titik tangan kanan nenek itu memegang pipa, sedang tangan kiri diam-diam sudah mempersiapkan empat butir obat kering yang lalu diserahkan kepada keboh kuning dan titik sari ningsih masing-masing dua butir. Lekas telan perintahnya sambil berbisik. Tanpa pikir panjang, dua orang muda ini segera pula menelan obat itu. Gerak-gerik dan apa yang sedang dilakukan oleh nenek bongkok wajah buruk, yang sesungguhnya penyamaran dari seorang gadis cantik jelita ini, tidak diketahui oleh seorang pun. Sebab perhatian semua orang terpusat dan tertuju kepada peristiwa rusaknya cangkir-cangkir emas yang tadi diperebutkan dengan berkelahi dan kalau perlu dengan pertaruhan nyawa. Dengan demikian, apa yang telah terjadi sehari semalam itu, seperti muspera, tak berguna sama sekali. Di saat semua orang masih kebingungan dan tak tahu apa yang harus diperbuat setelah rusaknya cangkir-cangkir emas ini, tiba-tiba menyelonong masuklah keboh kuning ke tengah ruangan. Dan tiba-tiba pula pemuda ini sudah menuding kepada selah kencana sambil membentak angker, Hai selah kencana! Benar-benar besarnya limu, engkau berani melakukan pengacauan dan tipu busuk dalam pendapak ini. Hayo, jangan engkau mungkir. Engkau telah sengaja meremukan cangkir-cangkir emas hadiah Gusti Ingkang Sinuhun Sultan Agung. Engkau datang kemari secara sengaja dikirimkan oleh para pemberontak, untuk mengacau dan menggagalkan pertemuan penting ini. Huhuh, perbuatanmu yang pengecut ini, tidak dapat dimaafkan oleh Gusti Ingkang Sinuhun Sultan Agung maupun Gusti Pangeran Kajoran dalam mengucapkan tuduhannya ini, suara keboh kuning nyaring dan tegas. Hingga suara itu dapat ditangkap oleh setiap orang yang hadir di pendapak ini dengan terang. Pangeran Kajoran kaget dan segera memerintahkan kepada Yoga Suara dan Adipati Mandurorejo untuk memimpin para pengawal, mengurung selah kencana. Mimpi pun tidak pernah, apabila dirinya secara tiba-tiba dituduh orang sebagai seorang pengacau dan pemberontak ini. Walaupun dia seorang tua yang sudah kenyang makan asam garam pergaulan taurung wajahnya menjadi pucat. Namun demikian ia masih dapat membentak keboh kuning dengan bentakannya yang keras, bocah bangsat. Engkau jangan menuduh sembarangan dan mengacau keboh kuning ketawa dingin. Hahaha, benarkah aku seorang pendusta besar? Kalau aku seorang pendusta, manakah aku dipercaya oleh lima perguruan menjadi ketua? Kalau demikian, apakah perguruan Wanasalam yang terkenal dan mendapat kepercayaan diundang oleh Gusti Pangeran Kajoran itu, merupakan perguruan para pendusta? Tak perlu perguruan lain aku sebut. Kiranya perguruan Wanasalam dapat dijadikan sebagai jaminan, Adipati Mandurorejo yang sudah menerima pembuktian bahwa keboh kuning memang ketua dari lima perguruan, tentu saja berpihak kepada keboh kuning. Benar. Walaupun usianya masih amat muda, tetapi saudara keboh kuning memperoleh kepercayaan dari lima perguruan. Maka ucapan saudara selah kencana tidak pada tempatnya tangkap dia tiba-tiba Pangeran Kajoran memerintahkan menangkap selah kencana. Sebab Pangeran Kajoran tentu saja lebih percaya kepada Adipati Mandurorejo dari yang lain. Adipati Mandurorejo dan beberapa orang pengawal sudah bergerak maju untuk menangkap. Tetapi selah kencana mengerahkan tenaga dalamnya, mendorong mereka sambil berteriak, tahan. Hamba mohon kepada Gusti Pangeran, agar diperkenankan hamba mendapat keterangan dari bocah itu lebih lengkap. Apabila bocah itu dapat memberikan bukti-bukti kuat dan tidak dapat hamba bantah lagi, maka hamba sedia menyerah dan takkan menyesal menerima hukuman Gusti. Akan tetapi sebaliknya apabila hamba ini harus dihukum oleh tuduhan yang hanya membuta tuli dan fitnah, walaupun hamba mati, arwah hamba masih akan tetap penasaran mendengar pembelaan selah kencana ini, Pangeran Kajoran tersadar dari kekeliruannya. Ia tadi terburu nafsu, sebelum memeriksa lebih jelas sudah memerintahkan untuk menangkap. Maka ia sekarang merubah keputusannya dan berkata, mundurlah dahulu kalian. Aku ingin mendengar lebih jelas lagi para pengawal itu pun semua mundur, tetapi tetap saja mengurung selah kencana. Memperoleh kesempatan ini, selah kencana berbesar hati. Ia mendelik ke arah kebua kuning. Lalu bentaknya, aku belum pernah kenal dengan engkau. Akan tetapi mengapa engkau sudah menuduh aku secara serampangan? Huhuh, sebelum kita bicara, perkenalkanlah dahulu namamu tanpa kau minta, Gusti Adipati Mandurorejo jadi sudah berkali-kali menyebut namaku, sahut kebua kuning dengan bibir tetap menyungging senyum. Dan benar apa katamu, bahwa kau tidak mengenal aku, sebaliknya aku pun tidak mengenal kau. Namun karena engkau adalah utusan pemberontak belambangan untuk mengacau pertemuan penting ini maka aku tidak dapat berdiam diri untuk pura-pura tidak tahu. Hayo, jangan engkau pelintat-pelintut dan mungkir mendengar ini. Sari Ningaih merasa heran sekali. Ia melirik ke arah Dana Yanti akan tetapi Dama Yanti memandang ke tempat lain. Apa saja kah maksud pemuda ini? Bukankah yang sesungguhnya, malah kebua kuning itu sendiri yang tidak senang kepada pertemuan ini dan berusaha mengacau bersama Dama Yanti? Tetapi mengapa sebabnya pemuda ini sekarang sudah menuduh setelah kencana mengacau? Saking ingin tahu. Titik Sari Ning sih menyentuh kepada Dama Yanti sambil berbisik, mengakiu, mengapa dia itu memang ada persoalannya, sahut Dama Yanti. Bukan tempatnya aku memberitahukan tentang dia dan persoalannya sekarang ini, jawaban ini membuat ia tidak puas. Namun ia tidak berani mendesak, justru pembicaraannya akan bisa didengar oleh orang lain. Mau tidak mau ia harus menyabarkan diri dan mengikuti apa yang sedang dibicarakan oleh kebua kuning dengan selah kencana. Engkau memang sengaja datang kemari untuk melakukan pengacauan teriak kebua kuning lantang. Engkau adalah seorang yang memperoleh kepercayaan penuh dari pemberontak belambangan, saking tak kuasa menahan rasa marahnya, selah kencana sudah berteriak memotong kata-kata kebua kuning yang belum selesai, jangan mengucapkan kata-kata sembarangan. Manakah buktinya kebua kuning berpaling kepada Adipati Mandurorejo? Kemudian katanya, Gusti Adipati, hamba tahu tentang adanya sepucuk surat yang dapat dijadikan pembuktian kedosaan orang ini. Gusti, untuk pembuktian masalah ini kiranya hamba perlu mohon sesuatu kepada Gusti, apakah yang kau minta mungkinkah Gusti menyimpan surat selah kencana? Jika menyimpan nanti dapat dicocokkan dengan surat pembuktian ini kata kebua kuning dengan adanya yang jakin. Ada. Ada jawab Adipati Mandurorejo. Kemudian ia bicara dengan pangeran kajoran beberapa jenak. Tak lama kemudian seorang petugas segera mencari di ruangan lain. Tak lama petugas itu sudah kembali ke pendapas sambil membawa setumpuk surat-surat. Lalu diambillah surat dari selah kencana yang ditujukan kepada Adipati Mandurorejo, tentang kesediaannya hadir memenuhi undangan pertemuan sekarang ini. Namun ancaman kebua kuning yang akan mencocokkan suratnya itu, tenang-tenang saja tampaknya. Soalnya, ia memang benar-benar bersih. Ia tidak merasa mempunyai hubungan apapun dengan melambangan. Apabila pemuda ini memberi surat sebagai pembuktian itu, tentu surat palsu yang tidak mungkin cocok dengan tulisannya. Di saat ia menunggu dengan wajah yang tetap tenang ini, mendadak terdengar teriakan kebua kuning, Hai selah kencana. Hayo lekas keluarkan, surat apakah yang kau sembunyikan di dalam kopiahmu selah kencana kaget seperti disengat oleh kalah jengking. Apa kemudian ia merabar-rabar kopiah di atas kepalanya? Kopiahku kopiah itu segera dilepaskan dari kepala. Ia meneliti kopiah itu dengan jantung berdebar dan matah, tak berkedip. Namun ternyata pada kopiahnya tidak terdapat sesuatu seperti yang dituduhkan oleh kebua kuning. Katanya, tak ada apa-apa lalu dengan hati mantap ia sudah menyerahkan kopiahnya itu kepada Adipati Maudurorjo. Adipati ini pun segera meneliti kopiah itu, dan tidak memperoleh sesuatu sebagai pembuktian tuduhan itu. Ia mengamati kepada kebua kuning dan berkata, tak ada apa-apa, silahkan Gusti membuka jahitannya, kata kebua kuning dengan tenang. Mendengar penjelasan kebua kuning ini, tanpa ragu lagi Adipati Maudurorjo segera menggunakan pisau untuk membuka jahitan kopiah selah kencana itu. Setelah jahitannya dibuka ternyata di dalamnya memang terdapat selembar kertas yang dilipat rapi. Aha, inilah seru Adipati Maudurorjo gembira. Mendadak saja paras wajah selah kencana berubah menjadi pucat lesi seperti tidak berdarah. Ujarnya terputus-putus, itu-itu, selah kencana sudah bergerak mendekati Adipati Maudurorjo. Akan tetapi dengan gesit yoga suara menghadang di depannya, sehingga selah kencana tak dapat berbuat sesuatu. Dengan dikurung oleh pengawal untuk menghalangi percobaan selah kencana merampas surat itu, Adipati Maudurorjo membaca, hamba yang rendah bernama selah kencana, ingin mempersembahkan surat ini kepada Gusti Adipati Belambangan. Guna kepentingan Gusti Adipati, hamba berjanji akan menunaikan tugas sebaik-baiknya guna membalas budi kebaikan Gusti Adipati terhadap hamba. Maka pada pertemuan yang akan diselenggarakan oleh Pangeran Kajoran itu, hamba akan melakukan tugas ini. Akan tetapi mengingat pentingnya pertemuan itu, maka hamba pun percaya bahwa pada pertemuan itu tentu diadakan penjagaan yang amat keras. Apabila hamba gagal menunaikan tugas, hamba tentu mengorbankan nyawa di Mataram. Gusti, waktu hamba sudah berada di Kota Raja, secara kebetulan hamba sudah mengetahui, sampai di sini Adipati Mandurorjo tidak meneruskan membaca surat itu. Malah kemudian surat tersebut diserahkan kepada Pangeran Kajoran. Kemudian Pangeran Kajoran meneruskan membaca surat itu tanpa bersuara. Koma tentang semua rahasianya. Maka apabila hamba dapat berhadapan dengan Gusti Adipati atau utusan Gusti, hamba akan menceritakan semua ini sejelas-jelasnya. Ah! Memang hampir tiba saat Mfa Belambangan harus menggempur Mataram dan apabila berhasil, tentu saja hamba pun merasa gembira sekali, dengan tangan yang agak gemetaran saking marah, Pangeran Kajoran mencocokkan gaya tulisan selah kencana dengan gaya tulisan pada surat yang baru saja dibaca. Ternyata semuanya serba cocok. Baik gaya tulisan maupun gaya bahasanya. Hingga tidak bisa disangsikan lagi, bahwa surat yang ditujukan kepada Adipati Belambangan ini, benar-benar surat selah kencana. Suasana dalam pendapat itu sunyi senyap. Bagi mereka yang diam-diam tidak senang kepada Raja Mataram, tentu saja sudah bersiap diri untuk bertindak dan melindungi keselamatan selah kencana. Sebaliknya bagi mereka yang memang sudah mengabdi dan setia kepada Sultan Agung, mereka menjadi marah dan penasaran. Ingin sekali mereka dapat menghajar pengkhianat ini. Tetapi sebaliknya, saat itu tubuh selah kencana menggigil saking marah oleh tuduhan pemuda ini yang hebat sebagai seorang tokoh yang cukup cerdik. Ia sadar dan mengerti, bahwa dirinya sekarang ini sedang dijadikan bulan-bulanan oleh pemuda berbaju kuning ini. Surat itu bukan suratnya. Hanya mengapa bisa terjadi, bersembunyi di dalam kopiahnya? Ah, kemudian teringatlah ia bahwa kopiah itu, untuk beberapa saat lenyap dari kamar penginapannya. Semula kurang terpikir dengan hilangnya kopiah itu, justru dapat membeli lagi dan harganya pun murah. Namun sebelum ia pergi untuk membeli kopiah baru ketika dirinya selesai mandi, kopiah itu telah kembali di tempatnya semula. Waktu itu, ia hanya menganggap bahwa sudah ada orang yang sengaja mengajak bergurau dengan dirinya. Dan orang yang berani bergurau itu, menurut anggapannya tentu sahabatnya sendiri yang ingin mengisi waktu senggang. Namun ternyata sekarang, bahwa hilangnya kopiah untuk sementara itu, adalah hasil kerja bocah ini. Akan tetapi walaupun dirinya sadar telah dipermainkan dan dituduh seperti itu, ia kalah bukti dan tidak dapat berbuat apa-apa. Diam-diam ia menyesal mengapa begitu sembrono dan kurang berpikir. Mengapa ia tidak menyelidik kepada kopiahnya yang pernah hilang? Mengapa ia tidak membuang saja kopiah itu, kemudian membeli yang baru? Mengapa? Mengapa? Ah, semuanya ini tidak perlu disesalkan justru sudah terlanjur dan tidak bisa menolong kesulitannya. Ia tidak akan dapat memelah diri dengan mengemukakan kopiahnya pernah bilang, justru dirinya sudah kalah bukti ia dalam keadaan ketakutan setengah mati, namun otaknya tidak mati dan masih dapat bekerja. Sebagai seorang yang cukup cerdik segera terpikir oleh tokoh ini, bahwa satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan dan dapat memelah diri, apabila dirinya dapat mengetahui asal-usul bocah ini. Memperoleh pikiran demikian, selah kencana segera mengamati wajah keboh kuning penuh selidik dan penuh perhatian. Setelah beberapa lama ia mengamati wajah pemuda itu, ia terkenang kepada seseorang. Dan ia merasa seperti sudah mengenal wajah ini. Tetapi kapan dan di mana, ia sudah tidak ingat lagi. Dan dalam pada itu timbulah pertanyaan dalam hatinya, apakah kesalahannya kepada bocah atau keluarga bocah ini? Kau, kau, isru selah kencana tiba-tiba. Apakah engkau bukan anak karsih keboh kuning tertawa dingin? Hem, akhirnya engkau masih mengenal aku juga. Gusti Pangeran teriak selah kencana tiba-tiba, setelah dapat mengenal asal-usul keboh kuning. Dengar keterangan hamba, Gusti, bahwa bocah ini adalah musuh besar hamba. Maka bocah ini telah mengatur tipu muslihat untuk mencelakakan hamba. Gusti, hendaknya Gusti tidak gampang percaya kepada keterangan busuk bocah ini. Hem, keboh kuning mendengus dingin, engkau mengaku aku sebagai musuh besarmu. Jadi ingatkah engkau akan peristiwa menyedihkan terjadi pada belasan tahun yang lalu? Waktu itu seorang wanita muda yang menderita sengsara telah datang ke rumahmu, karena tertarik kepada penuturan orang bahwa engkau seorang hartawan yang baik hati. Namun ternyata bahwa yang baik dari luar dan dapat dipandang matu itu, banyak kali tidak cocok dengan yang terkandung dalam hati. Dan ternyata bahwa apa yang dikenal engkau sebagai seorang hartawan baik budi itu, ternyata hanyalah kedok saja, sebagai penutup hatimu yang jahat dan buas sebagai binatang jalang, keboh kuning berhenti dan mengamati selah kencana dengan sepasang matanya yang menyinarkan api kemarahan. Sejenak kemudian terusnya, nyatalah bahwa kesediaanmu menerima wanita muda yang sengsara itu, adalah untuk menutup iniatmu yang jahat. Karena ibuku cantik, timbulah kehendakmu yang tidak baik. Karena engkau berselera, kemudian engkau mencoba membujuk dengan rayuanmu yang palsu. Namun karena ibuku tidak sedia menyerah, maka kau gunakan kekerasan untuk melanggar kehormatan ibuku. Akibatnya ibuku yang malu memilmati menggantung diri Apakah aku hanya menuduh engkau membabil buta tanpa bukti nyata mendengar ucapan bocah ini selah kencana terpaku dan merasa serba salah? Kalau di depan banyak orang ini ia mengaku terus terang akan perbuatannya yang sudah lalu, berarti hancurlah nama baiknya. Hancurlah martabatnya, yang dikenal orang sebagai seorang hartawan bal, buni, suka menolong sesama manusia dan ringan tangan serta ringan hati, tanpa pamrih untuk diri sendiri. Akan tetapi celakanya saat sekarang ini dirinya berhadapan dengan keadaan antara mati dan hidup. Dirinya berhadapan dengan alkojo-alkojo mataram. Maka dirinya tak dapat bersikap diam saja. Dan tentu saja kalau disuruh memilih, ia milih untuk tetap hidup. Akan tetapi kalau memilih hidup, ia harus mencari daya. Sebagai seorang yang cukup cerdik otaknya segera bekerja. Ia memperhitungkan, kalau dirinya tidak mengaku, dirinya bakal berhadapan dengan tuduhan yang berat sudah main metu dengan melambangan. Namun sebaliknya apabila ia mengaku, berarti dirinya terbebas dari tuduhan main metu dengan melambangan. Dengan demikian kepercayaan pangeran kajoran terhadap dirinya akan bisa dipulihkan kembali. Dirinya tidak dituduh lagi sebagai orang yang ingin memberontak kepada mataram. Sebab terbukti sekarang bahwa tuduhan berat terhadap dirinya itu, dilontarkan oleh seseorang yang bermusuhan dengan dirinya. Dan berarti pula bahwa tuduhan itu palsu belaka, tuduhan fitnah dalam usahanya mencelakakan dirinya. Tetapi pengakuannya itu, berarti martabatnya sebagai seorang hartawan baik budi dan sosiawan akan hancur di mata orang. Namun segera timbul pertimbangannya, bahwa apabila dirinya masih bisa hidup lebih lama lagi, tentang hancurnya martabat itu tidak perlu dipikir lebih dahulu. Setelah terjadinya peristiwa ini, bukankah dirinya dapat pindah tempat tinggal ke tempat jauh? Ketempat di mana orang belum mengenal dirinya. Dirinya seorang yang kaya raya. Apabila di tempat yang baru dapat berbuat baik kepada orang sekitarnya, orang akan percaya bahwa dirinya seorang yang baik hati. Setelah berpikir beberapa saat lamanya ini kemudian ia membuka mulut. Ya, aku tidak dapat membantah benarnya tuduhanmu itu, yang sudah mencemarkan kehormatan ibumu yang bernama Karsia itu semua orang yang mendengar kaget. Keadaan dalam pendapat itu menjadi ribut dan berisik. Semua orang ingin mengutarakan pendapatnya sendiri-sendiri. Sebagai orang yang selama ini mengenal selah kencana seorang hartawan baik hati sekarang berbaliklah anggapannya, dan mengerti bahwa selah kencana seorang yang jahat dan menggunakan harta benda untuk membeli nama dan martabat. Macam-macam pendapat mereka yang hadir saat ini. Dan bagi titik sarining sih, mendengar pengakuan selah kencana ini, menghela nafas panjang. Kiranya soal inilah yang membuat dirinya tadi bertanya-tanya, oleh sikap keboh kuning yang aneh itu. Jadi keboh kuning mempunyai rahasia pribadi, tidak bedanya dengan dirinya sendiri. Keboh kuning seorang muda yang sejak kecil hidup sengsara karena ditinggal ibunya yang membunuh diri, demikian pula dirinya telah kehilangan ibu tercinta karena dibunuh oleh sungsang. Sesudah suara orang yang berisik itu reda, keboh kuning berkata lagi, Hai selah kencana. Sesungguhnya betapa inginku mencabut nyawa anjingmu ini, guna membalaskan sakit hati ibuku. Hem, sayang sedikit bahwa dalam hal ilmu berkelahi, aku bukanlah tandingmu yang setimpal. Aku tidak bisa mengalahkan engkau keboh kuning berhenti lagi. Sesaat kemudian terusnya, tetapi, engkau tentu tahu, bahwa Tuhan itu maha pemurah dan pengasih. Kepada setiap hambanya yang benar-benar mau berusaha, Tuhan akan menunjukkan jalan. Huh, setelah beberapa malam lamanya aku berpayah-payah mengintip dalam kamarmu, akhirnya sampailah pada harapanku selama ini. Aku menyaksikan dengan metu kepalaku sendiri, tentang pertemuanmu dengan dua orang utusan belambangan yang bernama Menak Kunjono dan Aras Pepet. Banyak yang kau bicarakan dengan dua orang utusan belambangan itu, hingga akan panjang sekali apabila aku harus menceritakan di sini. Kemudian Hai selah kencana. Bukankah seorang tua kurus yang tadi masuk kemari dengan wajah ditutup oleh kain itu, dan mengacau di sini, adalah seorang kepercayaan belambangan yang sengaja mengacau dan kerjasama dengan engkau. Dia bekerja di luar dan engkau bekerja dari dalam. Engkau seorang sakti mandraguna, dan ketika terjadi peristiwa tadi, jarak antara engkau dengan dia dekat sekali. Akan tetapi mengapa engkau tadi tidak bertindak dan membiarkan pengacau itu pergi titik sarining sih heran sekali. Bukankah orang yang mengenakan kedok kain tadi, adalah hayah di Damayanti? Ketika ia memalingkan mukanya ke arah Damayanti, ternyata Damayanti tidak tampak marah. Lalu apakah permainan yang tersembunyi antara Damayanti, Kebokuning dan orang-orang Gunung Wilis ini? Selah kencana yang merasa terpojok oleh hujan ucapan Kebokuning ini terguguh. Kemudian jawabnya gugup, itu, itu, Kebokuning tidak memberi kesempatan orang memelah diri. Itu, itu apa? Jangan engkau menyangkal. Sebab menyangkal pun tiada guna. Jelas engkau sudah bekerja sama dengan orang-orang belambangan, dada selah kencana seperti mau meledak saking marah dan penasaran. Otaknya yang cukup cerdik itu sekarang seperti mati kutu tidak dapat bekerja lagi. Pengaruh orang-orang yang memenuhi pendapat ini, pengaruh pangeran kajoran dengan jago-jagonya dan pengaruh kata-kata Kebokuning membuat ia mati kutu. Katanya terputus-putus, kau, kau. Busta. Tadi engkau tidak ada di sini, bagaimana engkau bisa tahu akan tetapi Kebokuning tidak melayani selah kencana. Sekarang perhatian Kebokuning beralih kepada Sung Sang. Dari kepala sampai kaki penuh perhatian. Pemuda ini menghela nafas dan diam diam batinnya menangis. Mengapa? Sebab sesungguhnya Sung Sang dan yang sekarang sudah berganti nama Sang Sang Buono itu, sebenarnya saja adalah ayah Kebokuning sendiri. Akan tetapi seorang ayah yang sudah membuat ibunya sengsara, sehingga akhirnya ibunya menggantung diri setelah berada dalam rumah selah kencana. Akan tetapi dosa ayahnya ini memang tidak mungkin bisa diampuni. Maka ayah Durhaka ini harus mati, dan mati terbunuh oleh tangannya sendiri. Ia takkan merasa puas apabila ayahnya ini mati di tangan orang lain. Dan itulah sebabnya ia selalu menggagalkan apabila orang yang akan membunuh ayahnya ini. Dan apa yang dialami dan terjadi atas diri titik sarining sih yang harus mengalami kegagalan di Jepara itu, bukan lain merupakan hasil pekerjaan Kebokuning ini. Karena pemuda ini tidak rela ayahnya dibunuh orang lain. Namun hubungan batin antara seorang anak dan seorang ayah memang aneh. Kalau tidak sedang berhadapan, Kebokuning memang benci setengah mati dan sudah bersumpah akan membunuh ayah Durhaka ini. Akan tetapi setelah berhadapan, mendadak saja timbulah perasaannya yang tidak sampai hati, ia merasa tidak tega harus membunuh ayah sendiri itu, sekalipun ayah ini dosanya sulit diukur lagi. Karena merasa tidak tega ini, membuat Kebokuning ragu-ragu. Sikap Kebokuning ini tidak pernah lepas dari perhatian dan pengamatan selah kencana. Ketika melihat pemuda itu ragu-ragu otaknya yang cukup licin segera dapat lagi bekerja. Berkelebat dalam benaknya sekarang, ia memperoleh suatu kereguna mengatasi kesulitan dan dalam usahanya menyelamatkan diri. Tiba-tiba ia sudah berteriak nyaring, Hai, Sang Sang Buwono. Huhuh, sekarang aku menjadi jelas persoalannya. Huh, aku tahu bahwa semua yang terjadi itu adalah hasil kerja dan jerih payahmu, manusia biadab yang tidak tahu malu. Engkau minta bantuanku supaya engkau dapat merebut salah sebuah cangkir emas. Tetapi sungguh jahat engkau. Di luar tahu ku engkau sudah menyuruh anakmu itu untuk memfitnah aku sung sang alias sang sang buwono ini berjingkrak saking kagetnya. Ia mengamati selah kencana. Kemudian dengan suaranya yang agak menggeletar, terdengar katanya. Anakku. Dia-dia anakku. Hahaha, selah kencana sekarang mulai bisa tertawa dan dapat memperoleh kepercayaan akan dirinya lagi. Engkau tidak usah berpura-pura, hai sang sang buwono. Pemuda ini bukan lain adalah anak karsih, istri yang kasihasiakan itu sepasang metu sung sang terbelalak menatap wajah kebua kuning. Setelah mengamati penuh perhatian, sekarang taulah ia bahwa antara kebua kuning dengan karsih memang mirip sekali. Agar pembaca dapat membayangkan kembali peristiwa yang sudah terjadi belasan tahun yang lalu, dan untuk dapat mengetahui latar belakang semua peristiwa ini, kiranya lebih tepat apabila diceritakan dahulu peristiwa itu. Kira-kira 20 tahun yang lalu, sung sang masih hidup di kota Raja Mataram bersama gurunya. Patrajaya. Kedudukan Patrajaya di Mataram cukup tinggi. Merupakan pengawal kepercayaan ratuan dan sari, bersama Gupala, Madubala, Hestiwiro dan beberapa tokoh sakti yang lain. Oleh pengaruh kedudukan Patrajaya yang tinggi itu, menyebabkan sung sang dapat bergerak lebih bebas. Di samping itu oleh pengaruh kesukaan Patrajaya tentang perempuan, maka murid tunggal ini pun menjadi seorang laki-laki yang suka berburu perempuan cantik. Pada suatu ketika, baik Patrajaya maupun sung sang memboyong seorang gadis cantik dari suatu desa di wilayah Banyumas. Gadis-gadis ini dipaksa oleh Patrajaya dan oleh sung sang menjadi istrinya. Akan tetapi karena merasa tak tahan, gadis yang dipaksa menjadi istri Patrajaya, pada suatu hari memilih untuk membunuh diri. Sebaliknya gadis karsih yang menjadi istri sung sang menerima nasib yang buruk itu, dan melayani sung sang sebagai istrinya. Namun kemudian setelah karsih hamil, lunturlah gairah dan cinta sung sang terhadap karsih. Kemudian karsih diusir pergi. Perempuan muda yang perutnya sudah membesar berisi calon manusia ini tanpa daya segera pergi mehinggalkan Mataram. Akan tetapi karena malu, karsih tidak berani kembali pulang ke desa asalnya. Dengan perutnya yang besar itu, ia mengembara tak tentu tujuan. Makin lama perut karsih makin membesar karena hamil tua, dan hidupnya makin menjadi sengsara. Akhirnya pada suatu hari bertemulah karsih dengan seorang wanita tua baik hati. Nenek itu merasa kasihan melihat karsih, lalu diajak pulang dan diambil sebagai anak angkat. Sebab nenek itu seorang wanita yang hidup tanpa suami dan anak, dan hanya seorang diri. Demikianlah, di rumah nenek ini pada saatnya, karsih melahirkan bayi laki-laki anak sungsang. Oleh karsih, anak ini diberi nama Satria Utama. Memang ada maksudnya memberi nama seperti itu. Agar kelak sesudah besar, anaknya itu menjadi seorang manusia baik seperti namanya, sebagai Satria Utama. Pada dasarnya wajah karsih memang cantik, maka banyak menarik perhatian laki-laki. Dan walaupun telah mempunyai anak seorang dan sebagai janda pula, banyak laki-laki tertarik dan ingin memperistri karsih. Akan tetapi dengan berbagai dalih dan alasan karsih selalu menolak lamaran orang itu titik sebabnya bukan lain karena karsih telah kapok dengan apa yang sudah dialami. Ia khawatir apabila bersuami lagi dirinya akan diperlakukan seenak sendiri oleh laki-laki, seperti ketika menjadi istri sungsang. Dirinya hanya melulu menjadi alat pemuas nafsu laki-laki. Maka karsih tidak ingin kembali merasakan derita hidup seperti yang pernah dialami. Itulah sebabnya dengan segala dalih ia menolak setiap lamaran, dan karsih memilih hidup sebagai janda. Akan tetapi laki-laki yang ditolak oleh karsih itu, ada pula yang marah. Lalu timbulah kenekatannya untuk mengancam keselamatan karsih maupun nenek janda itu apabila tetap saja menolak. Karsih diberi waktu satu minggu untuk memikirkan dan meninjau kembali penolakannya itu. Apabila tetap membandel, tahu sendiri, demikian ancaman itu. Ancaman ini barang tentu membuat nenek janda itu ketakutan setengah mati. Ia membujuk kepada karsih agar menerima saja lamaran itu. Sebagai wanita muda, apabila hidup menjanda memang kurang menguntungkan. Orang dapat melemparkan tuduhan yang tidak-tidak dan segala macam tuduhan yang buruk. Namun karsih tetap pada pendiriannya, ia tidak sedia menerima kehadiran laki-laki yang manapun, sebelum hatinya sedia menerima kehadiran laki-laki. Namun karena takut kepada ancaman itu, maka pada suatu malam ia pergi meninggalkan rumah itu tanpa pamit kepada janda tua itu. Ia mengerti bahwa kepergiannya tanpa pamit ini, berarti dirinya dituduh sebagai seorang yang tidak mengenal budi kebaikan orang. Tetapi apabila, ia harus minta diri tidak urung nenek janda itu melarang, karena sudah dianggap sebagai anak sendiri. Maka bersama anaknya yang masih kecil, karsih kemudian pergi tanpa tujuan. Yang penting asal dirinya dapat menghindarkan diri dari ancaman itu. Setelah menderita sengsara berbulan-bulan lamanya, pada suatu hari karsih datang ke rumah selah kencana. Kedatangannya yang minta berlindung di rumah ini, diterima pelih selah kencana dengan wajah dan kata-kata manis. Jadilah karsih berlindung di rumah selah kencana sebagai pembantu rumah tangga. Selama di rumah ini, sikap selah kencana selalu manis. Malah walaupun satria utama hanya anak seorang pembantu rumah tangga, suka pula selah kencana memeluk maupun mendukung sambil memuji-muji. Tentu saja sikap tuannya yang manis baik kepada dirinya maupun kepada anaknya itu, membuat karsih merasa bersyukur. Bahwa setelah menderita, dirinya memperoleh tempat bernaung dalam rumah seorang hartawan yang mulia. Diluar tahu karsih, bahwa hartawan kaya raya yang bernama selah kencana ini, sebenarnya seorang jahat. Sikapnya yang manis, yang tampaknya baik budi itu, sesungguhnya guna menutupi watak buayanya. Sikapnya baik terhadap karsih maupun anaknya yang manis itu, bukan lain karena tertarik akan kecantikan karsih. Maka timbulah niat hartawan selah kencana ini untuk menurutkan nafsu berahinya yang sesat. Pada suatu malam, selah kencana mengetuk kamar karsih dengan pura-pura untuk menanyakan keadaan satria utama itu apakah sudah tidur dan tidak krewal. Karsih membuka pintu kamar dan mempersilahkan selah kencana masuk, agar majikannya itu melihat sendiri bahwa anaknya tidur pulas dan tidak krewal. Ada pun sebabnya karsih membuka pintu kamar dan mempersilahkan selah kencana masuk ini bukan lain untuk menghormati majikannya yang berkenan memperhatikan anaknya yang harus ikut hidup sengsara itu. Dan merasa bahwa dirinya hanya seorang budak, anaknya mendapat perhatian sedemikian rupa dari seng majikan ini merupakan keuntungan yang sulit dicari. Tetapi sungguh celaka. Sikap karsih yang demikian menghormat kepada majikan ini diterima secara salah oleh selah kencana. Menurut jalan pikiran majikan jahat ini, agaknya karsih yang muda dan cantik itu memang memberi kesempatan kepada dirinya untuk melakukan perbuatan yang menyeleweng. Maka dengan tersenyum-senyum selah kencana masuk ke dalam kamar. Dan begitu masuk, selah kencana sudah menutup pintu kamar rapat-rapat. Jangan tuan tutup pintu itu, cegah karsih dengan wajah khawatir. Tetapi dengan tersenyum selah kencana menjawab, tak apa. Siapakah yang kau takutkan? Malam ini memang sengaja aku berkunjung kemari, karsih. Tanpa memberi kesempatan lagi, tiba-tiba saja selah kencana sudah memeluk kemudian menciumi. Karsih kaget setengah mati dan berusaha melepaskan diri dari pelukan selah kencana. Hampir saja ia menjerit, akan tetapi segera teringat apabila ia menjerit malah bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Dirinya malah bisa dituduh yang tidak-tidak oleh nyonya selah kencana. Maka ia hanya berusaha melawan sambil menangis. Akan tetapi selah kencana sudah menjadi buas. Setelah memujuk tiada hasil, dan karsih tetap saja menolak, maka akhirnya selah kencana mengancam. Huh, jika engkau tetap keras kepala, tahu sendiri. Aku akan melaporkan kepada yang berwajib bahwa sebagai pembantu rumah tangga, engkau telah mencuri harta benda simpananku. Apabila aku melaporkan begini, tentu yang berwajib percaya. Dengan kekuatan uang yang kuberikan kepada mereka, tanpa pemeriksaan teliti lagi engkau akan segera dijebloskan dalam penjara. Hem, tahukah engkau bagaimanakah seorang muda dan cantik yang dijebloskan dalam penjara sebagai seorang pencuri? Di sana engkau akan dianggap bahukan sebagai manusia lagi. Huh, engkau akan menjadi barang permainan oleh beberapa orang laki-laki yang berkuasa. Engkau akan menjadi alat pemuas nafsu mereka semua, mendengar ancaman ini karsih pucat dan lemas. Ancaman seperti itu memang bukan mustahil. Sebab terjadi di jaman yang tidak aman. Terjadi di saat negara Mataram sedang berusaha menumpas para bupati dan adipati yang sengaja memberontak kepada Mataram. Dalam keadaan seperti itu, Sultan Agung tidak memperoleh kesempatan mengawasi kepada mereka yang dipercaya menguasai daerah-daerah. Sehingga raja tidak tahu bagaimanakah penguasa di daerah itu memerintah menurut selera masing-masing dalam usahanya untuk mengumpulkan kekayaan bagi pribadi. Perbuatan menyeleweng seperti ini bukan melulu dilakukan oleh para penguasa di daerah. Sebab bawahannya yang melihat sepak terjang penguasa itu, segera ikut-ikutan pula untuk mencari kesempatan guna memadatkan kantong sendiri dengan segala kairah. Mereka menperas. Mereka menhakim sendiri tak ingat lagi kepada hukum yang berlaku. Dan tentang permainan suap adalah meraja lelah tidak terkendali lagi. Penguasa yang jujur malah celaka. Penggawa yang tak mau ikut-ikutan main peras dan mererima suap malah dibenci dan dicelakakan oleh yang lain. Akan tetapi para kawula tidak dapat berbuat apa-apa karena takut akan akibatnya, apabila sampai berani melaporkan para penguasa dan penggawa Mataram yang berbuat jahat seperti itu. Dan karena perbuatan jahat yang merugikan kawula dan negara ini tidak segera diatasi, maka berakibat pula masalah ini berlarut-larut. Dan kemudian seperti menjadi kebiasaan. Para penguasa dan para penggawa terus-menerus main peras dan selalu menerima suap untuk melakukan sesuatu. Di samping hal-hal seperti itu, karsih yang pernah hidup sebagai istri sungsang dan pernah berdiam di kota raja, tahu belaka tentang akibat bagi seseorang yang masuk dalam kamar tahanan atau penjara. Kalau seorang laki-laki, di samping harus dirangket dan disiksa, harus pula mengerjakan pekerjaan berat. Sebaliknya apabila pesakitan itu perempuan lebih-lebih muda dan berwajah cantik, akan diperlakukan sebagai bukan manusia lagi. Dalam hukuman itu akan menderita sengsara lahir dan batin. Sebab hanya menjadi benda hidup yang dipermainkan oleh para penguasa dan penggawa untuk pemuas nafsu. Dan bergidiklah karsih apabila dirinya harus menderita seperti itu. Karena ketakutan setengah mati akan ancaman ini, akhirnya karsih menyerah walaupun terus-menerus menangis sedih. Pagi harinya semua orang yang menghuni rumah itu merasa heran ketika karsih tidak nampak melakukan pekerjaan seperti biasa. Dan anaknya tidak tampak pula. Salah seorang pembantu rumah tangga segera menjenguk kamar karsih. Tetapi ternyata kamar itu sudah kosong. Hal ini kemudian segera dilaporkan kepada Selah Kencana. Mendengar ini, Selah Kencana agak kaget dan mengerti akan sebabnya. Namun sebagai seorang yang jahat, ia malah segera menuduh bahwa karsih lari sambil mencuri barang miliknya. Apa? Karsih ninggat Selah Kencana pura-pura kaget. Ahaha, tentu perempuan busuk itu melarikan diri setelah mencuri harta kekayaanku. Lekas kejar dan cari. Kalau dapat tertangkap, seret secara paksa dan bawa pulang kemari. Aku akan memberi hukuman dahulu sebelum aku serahkan kepada yang berwajib, dan para tukang pukul pembantu Selah Kencana segera pula pergi melaksanakan tugas. Akan tetapi walaupun dicari kemana saja karsih tak dapat diketemukan. Mengapa? Yang terjadi, setelah Selah Kencana meninggalkan kamarnya, karsih menangis sedih sekali dan meratapi nasibnya yang buruk. Saking marah, penasaran dan malu atas perlakuan Selah Kencana itu, malam itu juga karsih meninggalkan rumah itu sambil mendukung anaknya. Akan tetapi sesudah meninggalkan rumah itu, kemudian timbulah kebingungannya, kemana harus pergi? Ia menjadi khawatir apabila Selah Kencana memfitnah dirinya dengan tuduhan palsu telah mencuri harta bendanya. Dan saking bingung ini, tiba-tiba saja timbulah keputusannya yang pendek. Ia menggunakan ikat pinggang untuk menggantung diri pada pohon di pinggir sungai, dan anaknya ditidurkan di atas pasir. Ketika itu secara kebetulan seorang laki-laki tinggi kurus lewat di tempat itu. Laki-laki yang ternyata adalah Damarjati atau Ayah Damayanti ini kaget sekali ketika menemukan karsih telah kaku dan bergantungan pada dahan, dan seorang anak berusia sekitar 4 tahun tidur pulas di atas pasir. Damarjati menjadi iba. Jenazah karsih diturunkan, kemudian dikubur. Anaknya segera ditolong dan dibawa pulang. Berikut pula bungkusan pakaian yang terletak di dekat satria utama tidur. Setelah tiba di rumah baru diketahui bahwa dalam bungkusan pakaian itu terdapat surat yang tulisannya jelek sekali. Mungkin surat itu ditulis secara tergesa, di samping air mati selalu mengalir tiada hentinya. Dalam surat itu diceritakan tentang sebabnya menggantung diri sampai mati di pohon itu bukan lain akibat perbuatan selah kencana yang terkutuk. Di samping itu juga diceritakan tentang Ayah Satria Utama yang bernama Sungsang dan berdiam di kora raja. Semenjak dirinya masih hamil telah diusir dan disiasiakan oleh suaminya itu, sehingga Satria Utama lahir dalam perantauan. Demikianlah latar belakang singkat tentang asal-usul kebua kuning yang ternyata namanya sebenarnya Satria Utama. Di tangan damar jati bocah ini digembleng dalam bidang ilmu kesaktian, membaca dan menulis maupun pengetahuan yang lain. Ketika bocah ini mengerti mempunyai dua orang musuh besar, ia makin rajin belajar dan berlatih. Dan akhirnya walaupun masih muda, ia sudah memiliki ilmu tata kelahi yang amat tinggi. Di Cepara secara sembunyi ia menggagalkan usaha titik Sarining Sih membunuh Sungsang. Sebabnya bukan lain, kebua kuning tidak membiarkan orang lain membunuh ayahnya ini. Ia merasa tidak puas apabila tidak membunuh dengan tangan sendiri, untuk membalaskan sakit hati ibunya. Tetapi sebelum membunuh mati ayahnya sendiri ini, sebagai anaknya ia ingin memberikan baktinya lebih dahulu, dengan menolong ayah itu di saat berhadapan dengan bahaya. Dan itulah sebabnya Sungsang dapat menyelamatkan diri dari ancaman titik Sarining Sih. Dalam usahanya untuk membalas sakit hati kepada selah kencana ini, sesungguhnya tidak sulit untuk membunuh di rumahnya, menggunakan racun. Akan tetapi kebua kuning beranggapan bahwa terlalu enak apabila manusia jahat yang berkedok kebaikan itu mati begitu saja. Selah kencana harus dapat ia telanjangi kebusukannya di depan banyak orang. Agar orang menjadi sadar dan tahu, bahwa sesungguhnya selah kencana bukan seorang mulia seperti dugaan orang. Akan tetapi sesungguhnya seorang manusia busuk, penjahat besar yang selalu berlindung kepada sikap dan perbuatan baik. Selah kencana dapat mengumpulkan kekayaan yang bertumpuk-tumpuk itu, tidak lain dengan jalan sebagai perampok dan maling, dan setiap melakukan kejahatannya selalu mengenakan kedok penutup muka. Maka apabila kebua kuning dapat membongkar tindak dan langkah selah kencana yang busuk, hatinya merasa lega sebelum membunuh mati orang itu. Berkat kecerdikannya, berkat usahanya yang tak kenal putua asa, semua rencana pemuda ini dapat berjalan baik sekali. Biarpun sekarang ini selah kencana tambah 10 mulut, Orang jahat itu tidak dapat membantah benarnya tuduhan itu titik setelah berhasil menelanjangi kebusukan selah kencana di depan ratusan tokoh sakti ini, kemudian ia berniat akan membuat sung sang mati kutub pula. Tetapi ikatan batin sebagai ayah dan anak itu, kemudian membuat kebua kuning ragu-ragu. Kata-kata yang sudah lama disiapkan untuk menyemprot sung sang, tiba-tiba saja sekarang berantakan dan sulit diucapkan. Padahal waktu ini, keadaan selah kencana pada kedudukan yang sulit sekali. Ibarat ia seorang yang hampir tenggelam dalam arus sungai. Di saat orang hampir mati tenggelam seperti ini apapun yang dapat dijadikan sarana menyelamatkan diri akan dipegangnya, tidak mungkin lepas lagi titik. Maka begitu memeroleh kesempatan, kegarangan selah kencana bangun kembali. Sambil menuding kepada sung sang, ia berteriak, Hai sang sang buwono. Lekas jawab pertanyaanku. Dia ini anakmu atau bukan tetapi sung sang masih mengamati kebua kuning tidak berkedip. Seluruh perhatiannya sekarang ini, seperti tertumpah kepada pemuda baju kuning yang mengaku sebagai anaknya ini, yang lahir dari karsi. Gusti pangeran teriak selah kencana lagi. Jelas sekali bahwa ayah dan anak ini sudah mengatur tipu untuk mencelakakan hamba, apakah perlunya aku mencelakakan kau bantah sung sang dengan mendelik ke arah selah kencana. Dan tanpa disadari selah kencana telah memberi pengakuan lagi. Karena perbuatanku, menyebabkan istrimu mati, sung sang ketawa dingin. Huhuhuh, kemudian katanya, siapa bilang perempuan itu isteriku? Aku maui perempuan ku ambil. Kalau tidak suka aku lempar, kata-kata sung sang ini mendadak terputus dan tubuh sung sang menggigil. Sebab di saat itu ia melihat keboh kuning menatap kepada dirinya tidak berkedip, dan mata pemuda itu memancarkan api. Huhuh, baiklah kata selah kencana kemudian. Keadaan sudah berubah sedemikian rupa. Maka tidak perlu lagi aku melindungi engkau. Tetapi sekarang jawablah pertanyaanku. Siapakah yang telah melepaskan jarum sehingga banyak menjatuhkan korban, aku ataukah engkau? Hayo jika engkau memang mampu melepaskan jarum-jarum itu, lekas cobalah. Hayo, sambitlah aku dengan jarum. Pengakuan yang tidak terduga-duga dari mulut selah kencana ini menimbulkan kegemparan baru. Seluruh pendapa ini berisik dan ribut. Baru mereka sekarang sadar bahwa jarum yang dapat membuat lawan sung sang kalah itu, bukan lain hasil perbuatan selah kencana. Pantas saja sejak tadi mereka semua ini heran, bagaimanakah Keru Sung Sang melepaskan jarum itu? Akan tetapi sekarang semuanya sudah menjadi jelas. Ternyata pelepas jarum itu bukan sung sang melainkan selah kencana. Hanya saja mengapa selah kencana bisa melepaskan jarum itu, tanpa diketahui orang? Padahal selah kencana duduk pada kursi di tengah ruangan. Setiap gerakannya akan selalu diketahui orang. Dalam pada itu diam-diam titik sarining sih berpikir. Tadi secara tiba-tiba punggungnya sudah dimakan oleh dua batang jarum. Sejak menderita luka pada punggung oleh jarum itu, gadis ini sudah memperoleh pepegangan bahwa sesungguhnya pelepas jarum itu bukan oleh sung sang. Sebabnya ia dapat menduga seperti itu, karena tadi ia berhadapan dengan sung sang. Bagaimanakah mungkin sung sang, dapat melepaskan jarum dan dapat mengenakan punggungnya? Akibat ia tadi tidak mengetahui bahwa yang melakukan itu selah kencana maka ia tadi sudah menuduh kebua kuning. Dan celakanya pula, kebua kuning tadi seperti mengaku sebagai pelepas jarum dan menyatakan minta maaf. Pengakuan selah kencana ini memberi pembuktian bahwa berhasilnya sung sang melayani banyak lawan yang menantang, bukan lain adalah perlindungan selah kencana yang diam-diam melepaskan jarum. Dan sebabnya sampai bisa terjadi demikian, memang antara sung sang dengan selah kencana sejak sebelum hadir di tempat ini telah bersekutu. Semula selah kencana memang tidak sedia mengawalkan permintaan sung sang ini. Akan tetapi setelah sung sang sedia memberikan hadiah uang dan harta benda dalam jumlah besar, maka selah kencana segera menyanggupkan diri. Sebab bagaimanapun sebagai seorang yang berlagak sebagai hartawan dan baik hati, setiap saat ia selalu membutuhkan uang dalam jumlah banyak. Kalau dirinya sekarang harus merampok lagi seperti belasan tahun yang lalu, ia khawatir kalau sampai kepergok dengan orang yang sudah dikenal. Perjanjian itu menyebutkan bahwa di saat sung sang mempertahankan kedudukannya sebagai seorang yang berhak atas cangkir emas, secara diam-diam selah kencana harus membantu dengan melepaskan jarum. Akan tetapi khusus kepada seorang gadis wajah jelek bernama Aulam Sari, ia minta kepada selah kencana supaya membinasakan. Sebab gadis itu amat berbahaya, justru hadirnya dalam pertemuan itu tidak lain hanya untuk mengacau. Sung sang sengaja menutupi rahasianya bahwa ia ketakutan setengah mati kepada gadis itu. Maka sung sang menggunakan selah kencana agar dapat membunuhnya. Sebenarnya ketika berangkat dari rumahnya selah kencana tidak pernah berpikir untuk melakukan permainan curang dalam pertemuan penting itu. Akan tetapi setelah ia menerima uang muka sebagai upah atas bantuan yang akan diberikan, maka kemudian timbulah akal selah kencana untuk dapat membantu sung sang secara diam-diam. Akan tetapi apabila dalam menolong ini harus menggunakan tangan untuk melepaskan jarum itu, perbuatannya ini dalam waktu singkat akan sudah dapat diketahui orang, selah kencana berpikir beberapa saat lamanya. Sebagai hasil dari kecerdikan otaknya, kemudian timbulah akalnya untuk dapat melepaskan jarum tanpa diketahui orang. Di saat hadir dalam pertemuan itu, ia akan mengenakan terumpah, macam sandal. Dan terumpah ini banyak pula dipakai oleh para pembesar negeri dan pangeran. Tetapi terumpah itu bukan melulu sebagai alas kaki, pada terumpah itu telah dipasang alat yang dapat melepaskan jarum, tanpa bisa diketahui orang. Alat itu dipasang pada bagian tumit yang sudah diberi lubang. Di saat untuk berjalan kaki pada bagian tumit itu diangkat. Sebab apabila tumit itu menekan, alat pada tumit itu akan bekerja tanpa suara lalu melepaskan jarum. Dan ternyata dari hasil kecerdikan otaknya itu menghasilkan gilang-gemilang. Walaupun di hadapan ratusan tokoh, ia dapat leluasa memidikan jarum-jarumnya secara tepat pada sasaran. Khusus kepada titik seri ningsih, Ia tadi memidikan dua batang jarum sekaligus, dengan maksud untuk membunuhnya. Sungguh sayang sekali bidikannya meleset, sehingga titik seri ningsih tertolong jiwanya. Inilah merupakan bukti bahwa hanya Tuhan saja yang berkuasa melahirkan dan memanggil manusia. Walaupun orang sudah merencanakan membunuh, tetapi apabila takdir belum sampai orang itu akan lolos juga dari maut. Sebaliknya peribahasa telah mengatakan, siapa yang menanam bakal memetik buahnya. Baik sung sang maupun selah gencana telah menanam benih yang tidak baik. Pada akhirnya manusia ini akan memetik buah dari tanamannya yang tidak baik itu pula. Buktinya mimpi pun tidak, bahwa dalam pertemuan penting itu akan muncul anak dari perempuan bernama Karsih, yang sekarang telah menjadi pemuda gagah dan datang untuk menuntut balas. Hanya dalam waktu singkat, nama harumnya sebagai manusia berbudi sebagai, hartawan yang banyak amalnya, sekarang harcur. Nama selah gencana sekarang sudah ternoda di depan banyak orang. Akan tetapi walaupun ternoda bagi selah gencana masih banyak menguntungkan apabila dibanding dengan tuduhan, sudah bersekutu dengan belambangan. Terbukanya rahasa sebagai seorang jahat yang berkedok kebaikan, paling-paling hanya menyebabkan dirinya sekarang tidak memperoleh kepercayaan orang lagi. Namun demikian, ia masih dapat mempertahankan hidupnya. Sebaliknya kalau dirinya dituduh bersekutu dengan belambangan dirinya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri lagi. Dirinya akan berhadapan dengan Al Gojo Mataram, dan memperoleh hukuman mati. Maka hati selah gencana sekarang tidak bingung lagi, dan ia dapat menghadapi peristiwa ini dengan hati yang mantap. Namun sebaliknya Sung Sang pun bukan seorang tolol. Ia pun seorang yang cerdik dan banyak pula akalnya. Setelah persoalan yang dihadapi dapat diketahui dengan terang, mengertilah ia akan akal selah gencana. Maka teriaknya lantang, Jahanam. Nyata bahwa engkau memang manusia busuk. Sesudah orang tahu akan rahasia persekutuanmu dengan belambangan, engkau sekarang mencoba mencari kambing hitam, mengaku sudah membantu aku dalam pertandingan. Huh engkau jangan memfitnah orang. Sung Sang Buono bukanlah seorang pengkhianat negara seperti engkau. Mana mungkin aku dapat kau beli, awuh, kata-kata Sung Sang terputus dan berteriak mengaduh kesakitan, kemudian Sung Sang sudah roboh di lantai. Apa yang terjadi? Dalam marahnya menghadapi persoalan gawat yang sedang dihadapi sekarang ini, timbulah keputusannya untuk membungkam mulut Sung Sang selama-lamanya dengan jalan membunuh. Akan tetapi kalau membunuh Sung Sang dengan jalan berkelahi, tentu akan memerlukan waktu, dan salah-salah dirinya malah menghadapi keroyokan para pengawal yang memenuhi pendapa ini. Maka timbulah keputusannya untuk membunuh saja dengan jarum yang tersedia pada tumitnya. Memperoleh keputusan demikian, tumitnya segera menginjak alat pelepas jarum itu, dan sekaligus empat buah. Sekalipun semula kebua kuning sudah memutuskan membunuh ayahnya sendiri yang membuat ibunya sengsara dan mau menggantung diri, sekarang pemuda ini kaget selengah mati melihat ayahnya roboh di lantai. Mendadak saja pemuda ini sudah melompat dan berteriak. Ayah secepat kilat pemuda ini menyambar tubuh Sung Sang, mengangkat dan merabah dadanya. Dan betapa kaget pemuda ini setelah memperoleh kenyataan, bahwa jantung ayahnya sudah berhenti bekerja. Ayahnya sudah menghembuskan napas penghabisan, akibat secara tepat didikan selah kencana dengan jarum itu mengenakan jantung. Walaupun kebua kuning alias satria utama ini sudah digemleng lahir dan batin oleh derita dan kesengsaraan maupun oleh gurunya, tidak urung kebua kuning tidak kuasa menahan mengalirnya air mata. Pemuda ini sedih sekali, mengapa harus berhadapan dengan ayahnya yang sudah tidak bernyawa? Ya, ikatan batin antara ayah dan anak memang tidak dapat dipikir dengan alar ini. Betapapun benci dan ingin membalas dendam, hati kebua kuning hancur juga begitu berhadapan. Dalam rongga dadanya timbul perasaan yang tidak tega. Dan batinnya menjerit pula, bahwa walaupun buruk tabiat dan perbuatannya, akan tetapi Sung Sang tetap saja sebagai ayahnya, ia tidak dapat menghindar lagi, bahwa dirinya tak mungkin dapat lahir di dunia ini tanpa Sung Sang sebagai ayahnya. Maka terasa hancur pula hati kebua kuning, setelah sekarang Sung Sang menghembuskan napas penghabisan. Apa yang terjadi, menggemparkan keadaan dalam pendapa yang luas ini. Segera terdengarlah suara yang ribut dari ratusan mulut manusia itu. Di antara mereka ada pula yang sudah mencaci maki dan tidak puas atas sikap selah kencana yang membunuh orang secara curang itu. Tetapi tidak sedikit pula orang yang merasa ragu-ragu, sulit untuk memihak kepada yang mana. Di saat semua orang ribut membicarakan apa yang baru terjadi, pangeran kajoran yang luas pengalaman mempunyai pikiran lain. Katanya dalam hati, baik selah kencana maupun pemuda itu, tentu banyak mempunyai teman perjuangan. Dua orang ini merupakan orang-orang yang berbahaya. Mereka harus ditangkap dan dihukum, memperoleh keputusan demikian. Ia segera berteriak dan memerintahkan agar semua pintu ditutup, dan tidak seorang pun boleh keluar dari pendapa. Damayanti dan titik sari ningsih sadar bahwa keadaan amat berbahaya. Maka dua gadis ini sudah melompat dan mendekati kebua kuning. Kebua kuning, bisik titik sari ningsih. Kita tidak boleh terlambat. Selekasnya kita harus melarikan diri kalau titik sari ningsih berkata demikian. Sebaliknya nenek bongkok dan buruk penyamaran dari Damayanti ini, sudah sibuk menghisap pipa lalu mengepulkan asap tembakaunya ke seluruh penjuru. Jangan ribut teriak Adipati Mandurorejo yang ingin menguasai keadaan lagi. Sudilah tuon-tuon duduk kembali dengan tenang. Titik sari ningsih sesungguhnya merasa heran sekali, melihat perbuatan Damayanti yang masih sibuk dengan pipa tembakau itu. Di saat gadis ini masih bertanya-tanya dalam hati untuk menduga maksud nenek bongkok itu, mendadak terdengar suara yang saling susul. Aduh perutku sakit aduh celaka, mengapa perutku saling susul orang-orang itu memegang perutnya dan meringis kesakitan. Titik sari ningsih maupun keboh kuning keheranan. Akan tetapi dua orang muda ini memang seorang yang cerdik. Ketika melihat nenek bongkok itu pun ikut mengaduh perutnya sakit, maka keboh kuning dan titik sari ningsih sudah ikut berteriak kesakitan sambil memegang perut dan berjingkrakan. Orang yang dikenal dengan nama Tali Wangke itu pun tidak terluput dari serangan sakit pada perutnya, yang seperti diremas-remas. Akan tetapi ia seorang ahli racun. Ia segera dapat menduga bahwa seseorang sudah menyebarkan racun, sehingga semua orang yang hadir di pendapa ini perutnya kesakitan. Kemudian Tali Wangke mengambil seikat rumput dari sakunya, lalu dibakar. Maksud Tali Wangke dengan rumput yang dibakar ini, ia akan memunahkan akibat racun yang menyerang perut itu. Akan tetapi secepat kilat nenek bongkok itu sudah berteriak nyaring, celaka. Tabib Tali Wangke melepaskan racun. Lihat! Dia membakar rumput beracun teriakan ini cepat disambung oleh titik sari ningsih, yang sudah dapat menduga apa yang terjadi, bahwa semua yang menderita sakit perut ini bukan lain akibat kepulan asap tembakan dari Damayanti. Sebabnya Damayanti, keboh kuning dan dirinya sendiri tidak menderita akibat dari racun tembakau itu, karena lebih dahulu sudah menelan obat pemunahnya. Lekas tangkap dia teriak titik sari ningsih. Tali Wangke berusaha meracuni Gusti Pangeran Kajoran dalam keadaan perut sakit ini, tentu saja semua orang menjadi bingung dan tidak tahu dari manakah racun yang membuat perut sakit itu berasal. Para pengawal pun tidak mengerti akan sebabnya. Maka mendengar teriakan bahwa Tali Wangke membakar rumput untuk meracun Pangeran Kajoran, mereka ini segera saja terpengaruh. Walaupun perut sakit mereka adalah pengawal yang sedang bertugas menjaga keselamatan Pangeran Kajoran. Maka tanpa peduli akan perut yang sakit, senjata telah dihunus dan dilain saat sudah menghujani serangan kepada Tabib Tali Wangke. Untung sekali Tali Wangke bukan semelarang orang pula. Dalam bahaya tidak lekas menjadi bingung. Sekali membungkuk ia sudah mengangkat sebuah meja dan digunakan sebagai perisai. Tak, rak, krak semua senjata itu telah mengenakan meja. Hai, tahan teriak Tali Wangke. Janganlah kamu menuduh orang secara ngawur dan membuta tuli. Yang benar ada orang yang sudah menaruh racun pada arak dan air teh, sesungguhnya di antara yang hadir dalam pertemuan ini, tidak sedikit pula yang mencurigai kejujuran Pangeran Kajoran. Siapa tahu kalau maksudnya mengundang para tokoh dan ketua perguruan ini, memang bermaksud untuk membasmi dengan racun. Maka akibatnya begitu mendengar teriakan Tali Wangke ini, orang secara mudah sudah terpengaruh. Orang menjadi ketakutan, khawatir kalau tidak dapat pulang dan bertemu dengan keluarga lagi, akibat harus mati di tempat ini. Tentu saja mereka tidak sadar sama sekali, bahwa Pangeran Kajoran sendiri maupun Adipati Mandurorejo dan yang lain, tidak pula terluput dari serangan sakit perut yang datangnya secara aneh dan tiba-tiba. Lekas lari. Pangeran Kajoran meracuni kita, hayo, yang masih ingin hidup harus lari, lekas, jangan terlambat. Lari, lari, gaduhlah dalam waktu singkat, dalam pendapat ini. Hampir semua orang berteriak dengan ketakutan dan khawatir, sebab mereka semua masih ingin dapat hidup lebih lama lagi. Sambil berteriak dan ribut ini, mereka sudah berlompatan dan berlomba untuk secepatnya mendobrak pintu, geger. Ribut. Gaduh. Suara kederakan dan ring cangkir dan piring pecah terdengar di sana-sini, akibat ditabrak begitu saja oleh orang yang ingin menyelamatkan diri. Pendeknya mereka kebingungan tidak karuhan. Orang berlomba untuk dapat lebih dahulu keluar dari gedung ini. Tetapi sebaliknya kebua kuning sekarang malah berkelahi sengit sekali dengan selah kencana. Namun sebenarnya selah kencana sudah gelisah setengah mati dan ingin secepatnya melarikan diri. Sebaliknya kebua kuning yang sudah makan obat pemunah itu, tidak terserang oleh sakit perut ia sekarang sedang berusaha menuntut balas sakit hati ibu dan ayahnya, yang dua-duanya binasa di tangan selah kencana. Selah kencana yang perutnya sakit itu, melawan dengan gelisah. Namun demikian kebua kuning yang berilmu tinggi itu, masih juga merasa jerih menghadapi selah kencana. Justeru laki-laki ini dapat melepaskan jarumnya secara aneh. Memang, dalam pengakuannya tadi selah kencana tidak menyebutkan di mana ia menyimpan jarum itu, dan bagaimana pula caranya melepaskan. Tentu saja di saat berkelahi ini, kebua kuning pun harus sibuk menjaga diri agar jarum yang berbahaya itu, tidak sampai dapat menembus kulitnya. Sementara itu pangeran kajoran yang tak tahan oleh serangan sakit perut ini, sudah meninggalkan pendapat dengan perlindungan yoga suara dan beberapa orang pengawal pilihan. Setelah tiba di tempat taman, ia segera memanggil tabib pribadinya agar selekasnya mengobati perutnya yang sakit. Kita tengok orang-orang yang berusaha melarikan diri, karena khawatir dicelakakan oleh pangeran kajoran. Mereka menyerbu dan mendobrak pintu. Tetapi mereka sudah kalah dahulu dengan kecepatan para pengawal bertindak. Pintu-pintu sudah ditutup rapat, dijaga oleh pengawal bersenjata lengkap. Dan karena para pengawal itu tidak mau membuka pintu, maka semua orang menjadi marah. Dalam keadaan kalut dan ketakutan seperti ini, sudah tidak terpikir lagi tentang tuduhan akan memberontak. Para pengawal yang berusaha mempertahankan pintu sudah diterjang. Dan terjadilah pertempuran yang kacau dan sungguh mendobarkan, karena mereka merasa dihadapkan pada keadaan hidup dan mati. Dalam keadaan yang geger dan kalut tidak karuan ini, titik sarining sih tidak sabar lagi dan sudah membantu keboh kuning untuk merobohkan selah kencana. Sebaliknya nenek buruk dan bongkau damayanti tidak mau terjun dan membantu. Mengapa? Pertama ia ingin memberi kesempatan kepada adik seperguruannya itu agar dengan tangannya sendiri dapat membunuh musuh besarnya. Dan alasan yang kedua dirinya seorang sakti mandra guna. Seorang diri pun sanggup merobohkan selah kencana itu. Maka apabila keboh kuning sudah tidak sanggup lagi mengalahkan selah kencana dan minta bantuannya, ia baru mau melakukan apabila keboh kuning mundur. Adapun Hesti Wiro, setelah menyaksikan semua peristiwa yang terjadi, segera mempunyai pendapat bahwa semua ini adalah selah kencana yang menjadi gara-gara. Teriaknya kemudian, Huh, semua ini bukan lain adalah hasil pekerjaan kepala rambok selah kencana. Menjadi kewajiban kita untuk membekuk dahulu penjahat ini setelah berteriak, Hesti Wiro sudah melompat dan ikut menggempur selah kencana. Awas, sambutlah jarumku teriak selah kencana, yang tidak gentar sedikitpun menghadapi pengeroyuknya. Mereka semua tahu bahwa selah kencana dapat melepaskan jarum tanpa diketahui caranya bergerak. Mendengar ini mereka sudah melompat mundur untuk menghindari sambaran jarum itu. Tidak taunya bahwa teriakan itu hanyalah tipu muslihat saja. Ketika tiga lawannya melompat mundur, kesempatan ini tidak disiasiakan oleh selah kencana untuk menjejakan kaki, lalu melompat lewat jendela. Keboh kuning dan titik sarining sih menguber. Akan tetapi dua orang muda ini sudah disambut dengan hujan jarum. Terpaksa gerakan mereka tertunda untuk menghalau semua jarum itu. Dan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh selah kencana untuk kabur. Di lain saat terdengar suara teriakan kesakitan dari empat orang pengawal yang berusaha menghalangi selah kencana. Ternyata mereka itu roboh oleh sambaran jarum. Melihat ini nenek bongko itu sudah berteriak kepada para pengawal, Hei! Mengapa tidak kau kejar? Dia itulah penjahat yang sudah meracuni Gusti Pangeran Kajoran. Teriakan ini tentu saja membuat semua pengawal kaget. Wajah mereka menjadi pucat. Kalau benar pangeran kajoran sampai celaka, mereka semua takkan terluput dari hukuman. Di saat semua orang kaget menggunakan kesempatan ini Dama Yanti segera menarik tangan keboh kuning dan titik sarining sih. Bisiknya, marilah kita pergi. Dua orang muda ini pun tidak membantah. Akan tetapi sebelum melangkah pergi dari pendapa yang banyak menimbulkan korban tewas dan terluka itu, keboh kuning masih memalingkan mukanya untuk melihat sungsang, ayahnya sendiri. Bagaimanapun, terasa agak sedih juga pemuda ini menyaksikan kebinasaan ayahnya sendiri di depan orang banyak dan ia tidak dapat merawat sebagai seorang ayah. Katanya dalam hati, Ayah, maafkan anakmu yang tidak berbakti. Ayah, engkau sendiri yang menyebabkan semua gara-gara ini. Kalau engkau tidak menyianyikan ibu di saat hamil tua, dan membuat ibuku sengsara, tentu aku akan mengasihi engkau sebagai ayah. Tetapi, hem, bagaimanapun engkau tetap payahku, sesudah itu, sambil msenghela nafas beratia melangkah bersama titik sari ningsih dan damayanti. Sebaliknya, betapa menyesal hati titik sari ningsih setelah tahu bahwa musuh besarnya dan bernama sungsang itu adalah ayah keboh kuning. Walaupun benar sungsang telah binasa dan telah memetik buah yang ditanam sendiri, namun kebinasaan sungsang bukan oleh tangannya. Akan tetapi di samping penyesalannya, timbul pula perasaannya yang iba kepada pemuda gagah keboh kuning ini, di samping pula kagum. Kekaguman gadis ini tak lain, bahwa bagaimanapun buruknya seng ayah, namun keboh kuning tetap mau mengakui. Dan betapa bencinya kepada seng ayah namun pemuda itu masih tetap menghargai dan menghormati sebagai syah. Sikap keboh kuning ini pantas menjadi contoh. Bahwa bagaimanapun buruknya seng ayah masih tetap sebagai ayahnya. Dan bagaimanapun, berarti juga bahwa keboh kuning ini seorang anak yang berbakti kepada ayahnya. Bukankah di dunia ini banyak kali terjadi, seorang anak yang lupa kepada orang tuanya setelah mempunyai kedudukan tinggi? Atau juga mempunyai seorang istri yang berkedudukan tinggi? Sebabnya bukan lain adalah rasa malu. Bahwa orang tuanya adalah seorang yang tidak lebih hanya seorang rakyat jelata. Yang hidup sebagai seorang petani di desa atau di gunung, bersambung jelit 20.